Juventus semakin tersudut, kesalahan demi kesalahan yang mereka buat terus saja diungkap ke publik Terbaru Paulo Dybala membongkar dosa-dosa Juventus Sialnya, itu berpotensi membuat Bianconeri kembali terkena hukuman Dybala membuat kesaksian soal urusan gaji selama Covid-19 Dia mengatakan yang terjadi sebenarnya tidak sesuai dengan laporan keuangan yang dibuat klub Dalam hal ini, Juventus diduga membuat penggelapan Mereka tidak membuat laporan resmi soal pembayaran gaji Alias upah pemain tersebut diberikan di bawah media Seharusnya kami menerima 3 bulan gaji Namun, laporan itu tidak mencerminkan yang terjadi Kata Dybala dikutip Football Italia Kesepakatannya, kami menerima gaji 3 bulan lagi di musim berikutnya Dan merelakan sebulan gaji Lalu kami pun terkejut ketika disebut merelakan 4 bulan gaji Sambungnya Pengakuan Dybala ini jelas semakin memojokkan Juventus Mereka akan kembali diinvestigasi perihal tersebut Dan menghadapi ancaman hukuman lagi Sebelumnya, Juventus sudah mendapatkan pengurangan 15 poin Sebagai buntut dari kasus plus Valenza Atau pemalsuan laporan keuangan terkait transfer pemain Diakini mereka melakukan hal tersebut Agar meraca keuangan klub menjadi bagus Dybala sendiri meninggalkan Juventus pada musim panas kemarin Kontraknya gagal diperpanjang Sampai akhirnya memutuskan bergabung dengan tim ibu kota AS Roma Sementara itu di bursa transfer Kini AS Roma sedang mencoba untuk mendekati dua pemain asal Maroko Hakim Zieh dan Sofian Amrabat Zieh sendiri diproyeksikan untuk menambal kekosongan kepergian dari Nicolo Zaniolo Sementara Amrabat diproyeksikan untuk memperkuat lini tengah AS Roma Amrabat digabarkan adalah pemain yang diidam-idamkan oleh Jose Mourinho Untuk bisa didatangkan pada musim panas mendatang Di sisi lain, Nicolo Zaniolo kini hanya tinggal menunggu hari saja untuk hengkang dari ibu kota Setelah diisukan akan bergabung dengan Tottenham Zaniolo kini justru sangat dekat dengan kepindahannya ke AC Milan Satu-satunya kendala dari kepindahan tersebut adalah AS Roma ingin kepindahan Zaniolo dirampungkan Dengan status permanen dalam kesepakatan 35 juta euro Namun untuk mendatangkan pemain dengan mahar yang lumayan AC Milan terlebih dahulu harus melakukan rapat besar Dengan para petinggi klub untuk meminta persetujuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!